Makanya anak Pak Yusuf Manubulu sekarang sudah tidak tahu di mana, saya nggak tahu ya apakah laporannya itu pergi-pergi kemana, nggak tahu. Kalau keluarga kan biasanya bisa terpantau ada di mana, sekarang anaknya, mengapa anaknya diundang tidak datang, tidak datangnya karena apa, terus kapan mereka itu akan hadir, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena bagaimanapun saya juga manusia yang pasti tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Sahabat Iwan Villa, bola api terus bergulir atas kasus pendeta Yusuf Manubulu dan informasi A1 yang disampaikan oleh Hendro Firleso, katanya Polda Jawa Barat sudah mengundang anaknya pendeta Yusuf Manubulu yaitu Praison Manubulu untuk datang dimintai keterangan sebagai saksi. Hanya saja anaknya ini tidak berkenan hadir dan Hendro Firleso katanya sudah mencoba mencari tahu informasi di mana keberadaan anak pendeta Yusuf Manubulu tetapi dia tidak mendapatkan informasi di mana posisi anak Yusuf Manubulu. Ada apa gerangan? Mari kita simak video ini bersama. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pada malam hari ini saudara ya, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara kita semua. Mengapa seorang anak Yusuf Manubulu yang disitu disipilang adalah Prayer dari Manubulu, itu sekarang sedang dicari polisi juga saudara? Dan surat panggilan itu sudah diberikan kepada pengacara daripada Yusuf Manubulu sendiri dan kepada keluarga. Ada undangan sendiri kepada anak Yusuf Manubulu dan saya bertanya, mengapa? Apakah kurang dengan seorang Yusuf Manubulu yang sudah ditahan di Polda Jabar terus memanggil anaknya kembali? Itu adalah pertanyaan daripada kita. Apa yang kurang kira-kira dari semua yang sudah didapat dari Pak Yusuf Manubulu sendiri terhadap Polda Jabar? Ini adalah pertanyaan daripada kita. Karena kita tahu mungkin pembuatan channel itu adalah melibatkan orang lain. Nah, melibatkan orang lain itu kebetulan juga anak Pak Yusuf Manubulu yang aktif di dalam mengabarkan pengijilan itu juga. Atau mungkin saya tidak tahu apakah itu kerjasama atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan mengapa? Itu pertanyaan daripada kita. Dan sepertinya belum muncul ke permukaan, mengapa anak dari Pak Yusuf Manubulu juga dicari juga saudara? Dan sampai detik ini pun juga belum diketemukan. Mungkin ada di luar negeri atau di mana, saya juga tidak tahu. Mengapa dia tidak mau menghadap kepada Polda Jabar? Saya juga tidak tahu. Terus, apakah? Pertanyaan saya, pertanyaan yang paling gampang. Apakah nanti kalau anak Pak Yusuf Manubulu itu hadir di Polda Jabar, juga ikut ditahan? Ini yang menjadi khawatiran daripada kita semua. Mengapa? Apakah sebanyak ini yang sudah ditangkap oleh Polda-Polda dimanapun berada, yang kita tahu penangkapan itu kan banyak saudara. Dari Jawa Timur juga sudah ditangkap, yaitu adalah Gracia Pelo dan sudah dihukum dua tahun. Terus dari Medan juga sudah ditangkap, yaitu adalah si Rudi Simamora. Terus, siapa lagi? Terus ada yang dari Bandung, ya kan? Dari Bandung ada dua, yaitu Pak Aman Suherman yang sudah ditangkap juga. Termasuk adalah Pak Yusuf Manubulu. Sudah ada empat orang. Empat orang ditangkap. Apakah itu masih kurang oleh Polda Jabar? Apakah itu kurang mengorek keterangan dari Pak Yusuf Manubulu sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini sedang menggelayut yang ada di benak saya. Mengapa saudara? Begitu banyak ya. Orang yang ditangkap. Terus, kalau Pak Yusuf Manubulu adalah salah satu orang yang sudah ditangkap, mengapa masih mengundang yang lainnya? Dan sehingga apa? Mengakibatkan apa? Ketakutan lah saudara. Jadi keluarga dari Pak Yusuf Manubulu sendiri adalah ketakutan. Sekarang takut untuk menghadap. Kalau untuk takut untuk menghadap, berarti apakah dia nanti akan datang? Nggak tahu juga, saudara. Apakah dia akan hadir di Polda Jabar? Kita tidak tahu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang gampang buat kita ya. Kalau sudah diundang ya, kita tahu sendiri, saudara. Kalau sudah diundang, nggak balik ya, percuma, saudara. Nah, berarti bisa beberapa orang semakin banyak. Semestinya menjalankan hari besar ini ya, hari Idul Fitri, mengapa Polda Jabar masih memanggil-manggil orang untuk menghadap ke depan dia ya, ke Polda Jabar? Kalau hadir, nggak balik, saudara. Perkiraan saya kalau hadir tidak balik. Makanya, anak Pak Yusuf Manubulu sekarang sudah tidak tahu di mana. Saya nggak tahu ya, apakah laporannya itu pergi-pergi ke mana, nggak tahu. Kalau keluarga kan biasanya bisa terpantau ada di mana, sekarang anaknya, mengapa anaknya diundang tidak datang, tidak datangnya karena apa, terus kapan mereka itu akan hadir, nggak tahu. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah kurang orang-orang yang sudah sekarang ini menghadap Polda-Polda di seluruh Indonesia? Dan ini turunan kembali, saudara ya. Apakah ini hanya laporan daripada sebuah organisasi yang marak? Apakah mungkin organisasi itu melihat konten-konten daripada Pak Yusuf Manubulu, sehingga semuanya nanti akan diundang. Kalau diundang semua, banyak, saudara. Kan kesaksian daripada Pak Yusuf Manubulu itu banyak, banyak orang. Ratusan mungkin ya, saudara. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, saya nggak pernah ngikutin kayak begitu. Tetapi ada banyak. Ada banyak, saya bilang banyak itu berarti lebih daripada seratus kali. Orang yang didengar dengan kesaksiannya. Karena apa? Di tempat Pak Yusuf Manubulu itu isinya itu semua kesaksian. Kesaksian daripada agama lain, agama misalkan agama muslim berpindah agama Kristen. Itu nggak pernah ada kebalikannya, nggak ada. Semua isinya sama. Apakah ini juga menjadi perhatian dari MUI? Kok ada setiap saat memberitakan berita seperti begitu, ya kan? Ada orang yang sadar dari agama ini pindah. Apakah sebanyak itu sih? Saya sendiri juga tidak percaya, saudara. Nah, kasus ini semakin seru ya, sahabat Iwan Villa. Di mana anak kandung dari Yusuf Manubulu, yaitu Praison Yusta Manubulu, ini juga dipanggil oleh Polda Jawa Barat, mungkin dihadirkan sebagai saksi. Atas kasus yang menimpa pendeta Yusuf Manubulu. Lantas kalau hanya dipanggil sebagai saksi, kenapa ini anaknya tidak hadir? Dan barusan Hendro Firleso mengatakan kalau anaknya ini tidak ditemukan sekarang berada di mana? Tidak diketahui di mana rimbanya. Nah, ini justru mengundang tanda tanya yang sangat besar. Pasalnya kenapa? Yang pertama, di dalam channelnya pendeta Yusuf Manubulu itu selalu tercantum nomor rekening atas nama Wulan Sari. Yang pertama. Yang kedua, tercantum rekening atas nama Praison Yusta Manubulu. Anaknya pendeta Yusuf Manubulu yang sama-sama juga memiliki channel Youtube. Hanya saja channel Youtubenya milik Praison Putra ini, Praison Yusta ini, tidak original. Yang ditampilkan yaitu video-video yang sudah di-upload oleh bapaknya Yusuf Manubulu kemudian di-upload oleh Praison Yusta ini. Nah, kalau seandainya, kalau gambaran saya sebetulnya kenapa sampai anaknya ini dipanggil bisa jadi dugaan yang mengalir atau dugaan yang bergulir di dalam kasusnya pendeta Yusuf Manubulu ini tentang uang. Saya sekali lagi ini hanya kemungkinan karena channelnya Yusuf Manubulu itu selalu menampilkan nomor rekening Praison Yusta Manubulu. Artinya segala donasi yang masuk ke Manubulu itu diterima oleh Praison Yusta Manubulu. Sudah pasti demikian. Nah, kemana larinya uang itu? Tentunya si Praison Yusta Manubulu ini juga harus ikut bertanggung jawab uangnya dari mana dan dipakai untuk apa. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita tidak usah memungkiri bahwa Yusuf Manubulu dulu juga pernah tersangkut kasus pendeta MKC. Saya sebut saja pendeta MKC. Dia sampai dihajar oleh Saiburin Ibrahim dengan Paul Zong dan beberapa kolega-koleganya yang lain keterkaitan tentang donasi yang terkumpul untuk MKC. Yang seharusnya untuk MKC dipakai sendiri oleh Yusuf Manubulu. Ya, kita tahu itu. Mungkin juga ada kaitannya dengan kasus itu juga. Duit yang disampaikan oleh para jemaat untuk kasus-kasus penista-penista agama ini larinya kemana? Bisa jadi itu duitnya dibawa kabur oleh Praison Yusta Manubulu. Bisa jadi. Maksud saya hanya saja bisa jadi. Karena seperti yang disampaikan oleh Uti Watimena kemarin di dalam channelnya Alayubi itu juga mengatakan bahwa Uti Watimena itu hanya diberi Rp500.000 ketika berkesaksian di channelnya pendeta Yusuf Manubulu. Sedangkan ketika Uti Watimena ini berkesaksian di channelnya Kristen yang lain, dia itu bisa mendapatkan aliran dana Rp2.000.000 hanya dalam sekali berkesaksian. Nah, tetapi di channelnya Manubulu tidak demikian. Karena yang dicantumkan di channelnya Yusuf Manubulu itu bukan rekeningnya si Uti Watimena. Yang dicantumkan tetap rekeningnya si Praison Yusta Manubulu. Bisa jadi. Mungkin Uti Watimena yang melaporkan hal ini. Mungkin loh ya. Anda masih bisa tonton videonya itu di Alayubi. Itu saja yang bisa saya berikan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.